Pemirsa Liga Indonesia musim 2021-2022 resmi berakhir sembalam dalam laga penutup antara Persi Kediri melawan Bali United yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayandipta Giajar, Serdadu Tridatu berhasil ugol 3 poin dari Persi Kediri. Usai pertandingan ini, trofi juara Liga 1 pun diserahkan mempora kepada para penggawa Bali United yang sukses mempertahankan gelar juara Liga 1. Liga Indonesia musim 2021-2022 berakhir kami sembalam dalam laga penutup yang tidak dapat dihadiri penonton secara langsung ini, Bali United sukses merengkuh 3 poin. Usai menaklukkan Persi Kediri 3-1 di Stadion Kapten Iwayandipta Giajar. Gol Bali United disumbang spasial Zewik di menit ke-14, Ang Rahmat di menit ke-29, serta melalui kendudahan Stefano Lelipali di menit ke-63. Sementara Gopersi Kediri berasal dari tendangan Bunggiri Andiko Wijaya. Usai laga, trofi juara Liga 1 diserahkan Menteri Pemuda dan olahraga Zainu Bin Amali kepada skuad Bidaku. Rasa sukacita terlihat dari para pemain maupun ofisial Bali United. Ini masih seperti ini kok mau jalan kegiatan ini, tetapi saya tidak bicara dengan tomu. Tomu kita harus bersama-sama, kita harus kompak, kita hadapi berbagai masalah secara bersama. Apa yang menjadi perhatian publik kepada berjalannya sampai hari ini. Juga kepada pihak kepolisian yang terus-menerus berhukum kami di dalam pengamanan berjalanan BRI Liga 1 yang tahun sudah malam ini akan terlebih. Sesuai penyerahan trofi, Euphoria supporter terlihat di jalanan sekutar Stadion Riko hingga di area Taman Kota Gianyar. Para supporter menyambut kedatangan para pemain Bali United di lokasi nonton bareng di area Taman Kota Gianyar. Euphoria ini pun berlangsung hingga Jumat dan hari ini. Jumat dan hari ini.